Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan admin Oke kali ini admin pengen ngasih tahu kalian nih bernostalgia tapi ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mungkin masih sempat memainkan ada juga yang tidak mungkin ini adalah satu salah satu game yang paling populer pada masanya ya pada tahun mungkin dari tahun berapa ya dia Hai 9 1980 mungkin lebih lah ya sejarahnya ini generasi 2000-an lah ya bisa dibilang ya mungkin anak-anak milenial sekarang sih kurang tahu tapi mungkin ada beberapa kalian yang pengen merenostalgia bareng dan kalian juga yang baru-baru pengen tahu keseruannya kayak gimana nah game apa sih ya seperti tampilan PC admin ya yaitu adalah Super Mario nah ini adalah game yang paling populer saat itu karena game saat itu yang paling pertama kali di Indonesia itu adalah kan awalnya dari Nintendo ya kalau sekarang kan mungkin udah seudah lumayan canggih di handphone itu udah bisa kita download berbagai macam game dari game RPG sampai strategi mendunia banget dan kecerdasan mungkin tes otak gitu segala macam tapi dulu kan belum ada gitu dulu kan jaman tradisionalnya adalah yang main apa lompat tali gitu kan terus ada main congklak ya gerobak sodor mungkin yang masih inget itu biasanya masih dipakai di olahraga nah dulu paling viral lah masa mungkin sebutannya sekarang ya dulu viral banget ini game sampai mendunia banget dan lumayan lama populer sekarang nah game ini sekarang sudah sulit ditemuin untuk di apa ya untuk di Nintendonya sendiri karena Nintendo sekarang sudah susah dicari ya karena sekarang sudah ada PS5 dan PS4 yang belum lama juga jadi sudah kalah dengan PS-PS yang terbaru dan grafik yang lebih bagus gitu apalagi sekarang game komputer juga lumayan bagus dan bahkan yang di komputer di HP pun juga udah lumayan bagus jadi anak-anak ya banyak yang melupakan dan sekarang juga banyak yang membuat ulang versi game ini ya banyak yang membuat ya ada Super Cat waktu itu terus ada Super Mario yang paling susah disitu tantangannya karena beberapa skala rintangannya itu selalu membuat kejutan ya banyak sih nah ini kita versi originalnya nih buat temen-temen yang pengen main lagi ya khususnya yang eh anak-anak yang tahun 2000-an ya ini masih mungkin masih mengenal dan pengen main ini bisa diakses di di online ya gampang banget di HP pun bisa ya kalian cukup buka browser Hai ya lalu ketikan Mario eh salah maaf Super Super Mario online nah ini alamat websitenya ya Nah inilah tampilannya kalau yang ingat bagaimana dulu kita mainkan bener kan tuh ini adalah game populer pada masanya yaitu 1985 Nintendo game yang paling favorit the anak-anak zaman dulu ya dan mainnya itu cuman pakai keyboard tuh ya tuh ya bisa nggak layari gede bisa kita fullscreen guys karena kita tutup dulu nah inilah tampilan kalau mau lebih fullscreen lagi kalian bisa menurutupkan F11 nah ini aku baru tahu tahu pakai keyboard aja sih tapi nggak tahu ya kalau dia bisa pakai stick gitu ya kita bisa masuk ke dalam sini nih kita bisa masuk ke dalam sini nih terus disini tuh ada nyawa kalau nggak salah di kotak nomor 5 dari sini gitu nah kita masukin aja ya sebenarnya cuma dapatnya koinnya sedikit sih dibanding di depan ya kita bisa dapat jamur lagi tapi kan jamur sih tapi dia kembang yang berwarna warni jadi kita bisa nembang nah kita masuk aja deh nah kita dapet ini doang suaranya sangat asing banget buat kita disini ada waktunya gengs 200 detik kita harus udah udah nyampe finish nah ini dia kita udah mau nyampe finish ya kalau kecil dia nggak bisa bunuh atau napak ya wah ternyata ngulangnya dari awal ya tapi enaknya di disini kalian bisa pilih map sesuai keinginan kalian ya kalau dulu di Nintendo itu kita nggak bisa harus jalanin satu-satu ya nah ini mapnya dia banyak ya dari stack 1 ke stack 1 ke 2 stack 1 ke 3 stack 1 ke 4 nah itu aja di keempat ini kita ngelawan raja atau musuhnya ya musuhnya raja musuh lah di setiap stack keempatnya dan disini ada 8 stack berarti totalnya ada berapa semua ayo tiga puluh eh dua puluh delapan ya eh bukan kali 4 berarti ada 7 kali yang bener ya 8 16 16 tambah 8 sama 2 24 32 ya ada 32 stack disini ya kalian bisa pilih sesuai kalian sih mau main gimana gitu oke kalau mau keluar lagi dari tampilannya ada yang 11 lagi ya ya inilah game nostalgia kita coba ya di di kita lagi post diantar postnya cuma di klik aja ya di tengah oh di luar sini ya di bawah sini di kolom putih sini lalu kita pilih makanya misalnya di 41 oh iya kita coba cari di air itu kalau nggak salah 2 kalau nggak salah ya 2.1 belum bukan oh ini kayaknya 2.1 ini di air oh iya oh iya stage 2 itu air ya ini juga 6 nanti 2 bukan eh inilah stage yang banyak ya 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 mungkin eh cukup disini karena cuma pengen mengenalkan apa memberi tahu bagaimana cara main Super Mario lagi biar kalian nggak bingung-bingung nyari gamenya harus emol atau Nintendo atau PS1 nggak perlu cuma cukup buka browser kalian lalu ketik aja Super Mario online kalian sudah dapat ee game-game cara online dari Super Mario kalau emang kalian bisa jelasin tanpa lompat-lompat map ya misalnya bener-bener murni gitu kalian 1-2 kan itu keren banget sih kalian game-game sejati banget oke oke terimakasih ya terimakasih udah nonton dan dukung terus video admin ini supaya lebih berkembang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh